Oke selamat siang ya ini order yang masuk hari ini Untuk Suzuki R3 ya KRI XHP50 Terima kasih buat anda yang sudah order, sudah beli dan sudah dipasang Dan mengirimkan hasil videonya ke Whatsapp saya ya Terima kasih nanti saya upload ke Youtube Silahkan berkomentar di video itu Posisi handphonenya tiduran ya ngambilnya Jadi landscape ya ngomongnya ya Jadi ngambilnya tiduran Jangan handphonenya berdiri tapi handphonenya tiduran Kirimkan ke Whatsappnya Silahkan kesan dan pesannya apa Kekurangannya apa kelebihannya ya Terima kasih sudah yang mengirimkan video Nanti kita upload ke Youtube ya Hasilnya untuk mobil apa Pesan dan pesannya kekurangan kelebihannya Bebas anda ngomong apapun Kalau kurang terang ya ngomong kurang terang Sudah terang ngomong terang Hujan kelihatan ngomong hujan kelihatan Hujan tidak kelihatan ngomong tidak kelihatan Kaca film berapa persen Terserah bebas ya Saya tidak memaksa anda harus memberikan saya testimoni bagus Anda mau memberikan saya bintang 1 silahkan Anda mau beri bintang 2 silahkan bintang 3 silahkan bintang 4 silahkan bintang 5 silahkan Terima kasih Sarannya Kekurangannya Kekurangannya akan kita perbaiki terus ya Ini untuk R3 ya R3 Jadi R3 itu yang H4 yang versi R3 pertama kali keluar ya Bukan yang R3 all new Karena kalau R3 all new Kan menggunakan proyektor H11 Ya Itu juga saya rekomen pakai Kree Sangat bagus itu Proyektor sama seperti Avanza Veloz Toyota Fortuner Dan kawan-kawan ya Ini adalah yang versi H4 ya Ini sudah saya papas Cut off nya Jadi anda tinggal setel arah jam 11 jam 12 Itu aja Simple Jelas Padat Tidak ada yang perlu dipermasalahkan Tinggal colok ya Saya sudah bilang Sudah berkali-kali saya berbicara Ini enak sekali tinggal colok Tidak ada komponen driver segala macam Pokoknya PNP Arahkan jam 11 jam 12 ya Teknologinya ini menggunakan Double Cooper PCB ya Jadi kelihatan ada PCB nya di tengah 30 watt Real Dia ngedrop 27 watt Jadi ngedropnya 3 watt Jadi lumayan stabil ya 60 watt LED nya Tapi kalau diukur 52 watt Itu belum ngedropnya Jadi Nggak stabil ya Nggak terlalu banyak gitu Ngedropnya ya Seperti pilih pun Nggak stabil 24 dia Hanya 14 watt Kalau 12 volt Hanya 19 watt Padahal di dusnya 21 tulisannya ya Pemasangan tinggal PNP Tinggal putar saja Arah jam 11 jam 12 Cut off Ini nya sudah kita Setting Saya baru Saya sih bilang Anda nggak perlu Mapas lagi Udah Saya aja yang settingin Tapi kalau Anda Demen ngoprek Atau Anda tangannya gatel Boleh Nanti saya pandu lagi Misalnya kalau ada yang kurang Bagian mana yang Anda perlu kikir Itu ya Pemasangan tinggal PNP Kita akan coba Nyalanya ya Sebelum dikirim Ya ini low Ini high Low high Low high Ya Bergantian Kipasnya juga silent Ya Dia speednya kencang Tapi tidak Vibrasi ya Jadi Anda nggak perlu khawatir Masuk Apa Di dalam mobil Suara getarannya Tidak perlu khawatir Pemasangan tinggal PNP Tidak ada yang perlu Dioprek-oprek 30W Ya Oke good Sangat bagus ya Pokoknya udah tinggal pasang aja Ya Jangan lupa Pasang ininya dulu Bracketnya dulu Pasang Clip-in Pasang karet Dan bawah lampnya terakhir Ini sudah versi upgrade ya Sudah second generation Oke Satu lagi Ini orderan Untuk Fog lamp Mobilio RS 2017 Pakainya H8 Ya H8 H9 H11 H16 Sama Ya Jangan lupa Ini itu bisa disetting Bro Ya Chip kuning itu di bawah Chip putih itu di atas Devalutnya Ya Ini itu bisa disetting Jadi ini Anda harus buka dulu Pakai obeng Ya Obeng kacamata Ini Anda buka Ya Ada bautnya Anda buka Misalnya Kalau Anda mau men-setting Di balik Bisa Ya Segala macam bisa kok ini Ya Bautnya sudah lepas Nah Ini bisa diputar Gitu ya Tuh Enak sekali ya Bisa diputar Tapi misalnya Kalau enggak Ya devalutnya saja Ikutin Gitu ya Chip kuning di bawah Chip putih di atas Asli bawaan pabriknya Jadi efeknya apa Sorotan kuningnya akan lebih jauh Putihnya akan lebih dekat Ya Seperti itu Dua warna Ada garansi 6 bulan Ya Simpan bukti transaksi Anda Simpan bukti transaksinya Tanggal berapa Anda transfer saya Atau Anda beli melalui Bukalapak Simpan Nanti kalau ada masalah Anda tinggal tunjukkan buktinya Tanggalnya tanggal berapa Ya Ada garansi 6 bulan Rusak tukar baru Ada yang bertanya Masih bertanya kepada saya Pak Kok saya beli Dikasih remote Disini gak ada remote ya bro Jadi buat mengubah warnanya itu Adalah dengan mematikan Menyalakan switch lampu Ya Jangan lupa Tipe ini Yang salah satu best seller Saya recommended ya Kenapa saya recommended Karena Harganya murah meriah bro 680 ribu Garansi 6 bulan Terangnya oke Dua warna Ya Jadi ini Best seller lah Buat Anda yang mau mencari Foclamp murah meriah Tipe ini Anda mau yang lebih terang Dari tipe ini Ada Ya pakai P73 CF Gitu ya Saya kenapa Recommendkan ini Kenapa Karena Jarang sekali Complain Memang ada rusak Memang ada mati Memang kadang ada Ngaco Tapi Sedikit ya Keluar barang Lebih banyak Daripada Dia punya komplainan Jadi istilahnya Boleh dibilang Barang ini oke Gitu ya Dua warna Kualitasnya oke Oke lanjut ya Tadi ada telpon Jadi Sampai mana tadi tuh Jadi ada garansi 6 bulan Ya Enak sekali Ini barangnya Salah satu best seller Ya Complain pun Nggak ribet Yang penting masih dalam bentuk Apa Waktu Masih masa-masa garansinya Disini ada segelnya Kita patokannya terhadap Dua ini Segel disini Satu lagi adalah Bukti transaksi anda Ya Seperti itu Nggak ada yang perlu Diribetkan Dan Kualitasnya oke lah Ya Ini original Ya Original Automate DC Jadi bukan barang palsu Bukan barang KW Grade A Super BB Segala macem Super AA Grade A Banyak ya istilah begitu Ini barang original Ada garansi 6 bulan Rusak tukar baru Ini juga udah kita sealant ya Ini udah kita sealant Jadi anda nggak perlu takut masuk air Karet ininya juga tebel Banyak yang jual lebih murah Ya anda perlu perhatikan karetnya Karet ininya tipis Nanti Bohlamnya tidak bisa menggigit dengan benar Goyang-goyang ya Nggak disilen Bocor masuk air ya Banyak sekali Keluhan seperti itu Tiap hari Whatsapp pak Saya pakai bolam dua warna Ngaco pak Saya pakai bolam dua warna Begini Begitu Ya memang Bolam dua warna Ada resiko ngacor Nah makanya ini lebih Kenapa saya jual ini Makanya ini lebih stabil lah Lebih stabil itu dalam arti Keluhan-keluhan seperti yang anda pernah rasakan itu Minim gitu ya Merek-merek lain banyak bermasalah sebenarnya Makanya saya nggak mau jual merek lain Untuk yang dua warna Kenapa? Karena ada hubungan dengan Ya ganti-ganti warna itu Flip-flopnya suka nggak stabil Nah ini lumayan stabil gitu ya Saya jual juga banyak sekali Best seller hampir tiap hari keluar ya Buat anda yang mau order Silahkan Whatsapp 0898269383838 Ya terima kasih Oke selamat Siang ya Ini orderan untuk Mobil Suzuki Swift Suzuki Swift ya Saya rekomenkan XHP50 Second Generation Empat buah chip Sorotan samping ya Suzuki Swift ada Ada covernya kalau nggak salah Tapi kalau covernya Selama covernya nggak menutupi Nggak perlu dicopot ya Nggak perlu dicopot Jadi nggak menutupi dalam arti Tutupnya itu tidak menutupi chip bagian low beamnya Ada yang menutupi chip low beam Ada yang tidak menutupi Tapi kalau tidak menutupi Nggak usah dilepas Tapi kalau menutupi chip low beamnya Lebih baik dilepas Ya Anda harus ngintip Dari samping Apakah dia menutupi atau tidak Ya Ini Jangan lupa Masang dulu ininya Setelah pasang ininya Diklipkan Pasang karet Baru pasang bolangnya Ya Jangan lupa Ya Kipas itu harus di belakang bolang Kipas harus di belakang bolang Ini tinggal colok Tidak ada yang istimewa Review-nya Karena sudah Sering dibahas ya Di yang Video-video saya sebelumnya Cuman ini kita mau mendemokan adalah Untuk Suzuki Swift Ya Sebelum kirim Kita tes dulu Common ground Common positive 29,8 ya 30 watt ya Terbaca di wattmeter saya Low dan high Oke Common ground Common positive Jalan Sebelum Sebelum kita tes nyala begini Kita sudah bongkar ya Kita sudah bongkar Jadi di tengah ini ada batang PCB ya Batang PCB ini kita Casing kita buka Di tengahnya kita tambahkan thermal pass Karena dari pabrik Thermal pass itu pelit Pelit sekali Ya Jadi sudah di kalibrasi Sudah disetting Dan ada bagian yang sudah saya papas Ya kenapa perlu dipapas Karena menghalangi chipnya Dan jangan lupa jam 11, jam 12 Arahkannya jam 11, jam 12 Ya Untuk detailnya Whatsapp 0898 269 3838 Ya Common ground Common positive 30 watt Bisa ya Berfungsi dengan baik Kipasnya juga kenceng ya Putarannya Tapi tidak vibrasi ya Tidak membuat getaran Suara yang masuk ke kabin mobil anda itu Bukan karena suara kipasnya kenceng Tapi Gara-gara Kipasnya tidak balance Ya Jadi ada getaran Getarannya terdengar di dalam kabin mobil anda Ya Pemasangan tinggal PNP saja Tidak ada yang istimewa Tinggal colok Jangan lupa Pasang dulu ininya Pasang dulu ininya Karena ini bisa dibuka bro Bisa diputar Pasang dulu ininya Kelipin Pasang karet Baru pasang bolang Setelah itu tinggal colok Selesai Tidak ada yang istimewa Sudah saya kalibrasi Sudah saya papas Tinggal pasang saja Orderan kali ini adalah untuk Suzuki Swift Terima kasih